Salam otomotif, selamat siang kembali lagi dengan Ibot Motor Channel Untuk kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun anda berada Yaitu tentang arti atau fungsi jalur warna kabel di bagian lampu utama baik itu jarak jauh dekat Lampu senja atau lampu seri bagian depan belakangnya Lampu rem, lampu sen dan juga klakson Di sini kita akan bahas semua tentang arti atau fungsi jalur warna kabel Di tipe motor Yamaha Myokarbo atau Yamaha Jupiter Z Termasuk Yamaha Jupiter MX itu hampir sama Itu ada yang menggunakan saklar on-off dan ada yang tidak menggunakan saklar on-off Intinya kita akan coba sekarang yang menggunakan saklar on-off Nah ketika para brother semua yang tidak menggunakan saklar on-off Seperti motornya Yamaha PKJR terus Yamaha Jupiter MX Silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah kita akan bantu Oke sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke langsung aja para brother semua Untuk arus lampu utama ya Di sini kita akan bahas satu persatu untuk jalurnya Nah untuk arus lampu utama Yang harus kita ketahui untuk arti atau fungsi jalur warna kabelnya Yang pertama adalah Kabel warna biru garis merah Biru garis merah mohon maaf Kuning garis merah Nah ini ya Jadi kita ketahui dulu bahwa untuk arus kabel warna kuning garis merah ini Adalah jalur dari sepul lampu Dari bawah ya gurungan sepul terpisah Itu masuk ke bagian kiprok atau regulator Nah dari kiprok atau regulator setelah ditahan Itu akan keluar arusnya Ya masuk ke sini langsung Nah kuning garis merah Atau juga ada yang kuning polos Seperti itu Nah kemudian Untuk dua kabel yang disini Nah ini ada kabel warna biru Yang polos dan biru garis hitam Nah untuk arus lampu Kita pastikan sekali lagi Kabel warna kuning garis merah ini Dari kiprok masuk ke bagian tempat saklar on off ya Nah dari saklar on off ketika kita on kan di bagian saklar lampunya Oke Misalkan ini kita on kan kita geser dulu kamera ya Ini posisi off Nah kita akan on kan Nah berarti pul ke sini ya Itu arusnya akan keluar Masuk menuju ke Tempat saklar jarak jauh dekat Nah arus keluarannya Yang harus kita cek adalah di bagian ini Nah biru garis hitam ini Adalah sebagai arus keluaran dari saklar on off Yang barusan kita lihat disini Jadi ketika kita tekan di bagian saklar on off nya Maka akan keluar arusnya Melalui kabel warna biru garis hitam ini Nah kabel apa Biru garis hitam ini Itu masuk ke bagian saklar on off Nah sini langsung Maksudnya ke saklar jauh dekat ya Mohon maaf Jadi masuk ke bagian saklar jauh dekat Oke Semoga dapati pamit Nah di bagian saklar jauh dekat Itu akan keluar dua jalur Nah Yang pertama adalah Kabel warna kuning dua Ini adalah sebagai Jalur arus keluaran Dari saklar on off Untuk jarak jauh Nah disini dua Yang satu masuk ke tempat Yang kabel ini nih Yang di kilometer Nah Oke Yang kuning yang disini Nah ini masuk ke tempat Lampu yang ada di kilometer Kemudian yang satunya Yang ini Ini akan masuk langsung ke tempat Lampu utama Nah jadi masuk kesini Oke paham ya Ini adalah fungsinya Sebagai jarak jauh Nah kemudian Untuk jarak dekatnya Jadi untuk jarak jauh Ketika kita tekan Seperti ini nih Ya Arusnya akan keluar Melalui kabel warna kuning ini Nah untuk lampu jarak jekatnya Berarti ini kita tekan Ke bawah Nah Maka akan arusnya itu Keluar melalui Kabel warna Hijau polos Nah kabel hijau polos ini Masuk ke tempat Lampu langsung Ini tidak terbagi Kemana-mana ya Ini tunggal Oke paham ya Seperti itu para brother semua Nah kemudian Untuk jalur Lampu Senja Atau lampu seri Nah yang harus kita ketahui Tetap sama Kita pastikan Ada arus masuk Dari kiprok Atau regulator Kabel warna Kuning garis merah Atau kuning polos Masuk ke tempat Saklar on off ya Nah ketika di bagian Saklar senjanya Itu kita tekan Maka arusnya akan keluar Melalui kabel ini Biru polos Nah kabel biru polos Ini adalah Yang menuju ke tempat Lampu senja Bagian depan Dan belakang Ini terparalel semua Ini arus keluarannya Oke Kalau misalkan kita geser Di bagian kamera Nah ini posisi off Ya Di bagian saklarnya Kita coba tekan Ini ke Jalur senja Ini ke Bukan ke lampu utama ya Kalau lampu utama Itu arus pull Ya seperti itu Nah Kalau untuk Jalur senja Atau seri Berarti kita tekan Ke sini Nah bagian tengah Nah itu arusnya Akan keluar Sekali lagi Melalui kabel warna Biru polos ini Nah ini Yang masuk ke tempat Lampu utama Dan Maksudnya Lampu senja Depan dan belakang Dan jangan lupa Untuk di setiap lampu Baik itu Lampu utama Dan lampu Senja Itu ada Satu jalur Nah ini ya Ini kabel warna hitam Ini adalah Sebagai jalurnya Mas atau ground Nah ini Ini pastikan Para brother semua Nempel ke bodi Atau rangka motor Nah ketika Para brother semua Mengalami masalah Di bagian Lampu utama Cepat mati Ketika RPM tinggi Atau lampu senja Cepat mati ya Ketika RPM tinggi Jadi ketika Kita gas Itu lampu utama Mati Nah permasalahan Ada Dua masalah Yang pertama adalah Mungkin bisa Di bagian kiproknya Yang sudah rusak Untuk jalur lampu Jadi kiprok Tidak bisa menahan Yang kedua adalah Barangkali di bagian kiprok Itu ada jalur masa Atau ground Nah ini tidak terpasang Ke bodi atau rangka motor Soalnya kita pernah Dapetin kasus Kiprok baru Sepul baru Tetap Apa Di bagian lampu utama Putus Ketika kita gas Nah permasalahan Adalah di jalur masa Nah ini pastikan Sekali lagi Ini nempel ke bodi Atau rangka motor Seperti itu Nah selanjutnya Para brother semua Untuk kabel warna hitam ini juga Ini sangat penting sekali Untuk setiap komponen Memerlukan jalur masa Atau ground Silahkan cek Di tempat kiproknya Karena kalau misalkan Di jalur masa Atau kabel hitam ini Itu tidak terpasang Ke bodi atau rangka motor Di tempat kiprok Maka Selain lampu Di bagian aki Itu tidak akan bisa ngisi Seperti itu Karena setiap komponen Sekali lagi Memerlukan jalur masa Atau ground Jadi untuk Jalur Lampu Utama dan senja Sudah kita bahas Nah sekarang Kita akan coba Untuk membahas Di bagian Lampu sen Nah untuk jalur lampu sen Yang harus kita ketahui Adalah di bagian Soket ini Oke kita coba Posisikan dulu Kamera ya Biar tidak Banyak bergerak Nah ini untuk Jalur lampu sen Yang harus kita ketahui Adalah Arus aki 12V Setelah kunci kontak Kunci kontak di on Itu ada di tempat Biasanya disini Di bagian bawah sini Itu ada Tempat pressure sen Jadi di tempat Pressure sen itu Ada arus aki 12V Setelah kunci kontak Di on Masuk ke tempat Pressure dan Keluaran dari Pressure sen Itu akan berkedip Itu pastikan berkedip Nah kalau misalkan Tidak berkedip Berarti permasalahan Di pressure sen Nah itu akan Masuk ke bagian Sini Jalur Saklar sen kiri ya Atau ke bagian Jalur holder kiri Nah disini Kabel warna Coklat garis putih Nah ini Coklat garis putih Di bagian tengah ini Adalah sebagai Arus keluaran Dari pressure sen Sebelum masuk Ke tempat Lampu sennya Jadi ini Keluaran dari Pressure sen Ini pastikan berkedip Ini akan Masuk ke bagian Saklar sen Oke paham ya Seperti itu Jadi untuk Arus keluaran Dari Saklar sen Itu akan Keluar dua jalur Saklar sen Arah kiri Ketika kita tekan Ke arah kiri Di bagian Saklar sen Maka akan Keluar arusnya Melalui Kabel warna Coklat tua ini Nah ini Coklat tua ya Ini jalur sen kiri Nah ini terbagi Ke tiga jalur Satu Lampu sen depan Bagian kiri Yang kedua Lampu sen Belakang bagian kiri Dan yang ketiga adalah Strumnya Yang menuju ke tempat Kilometer Nah jadi masuk ke sini Satu Oke paham ya Seperti itu Nah kemudian Yang bagian Jalur sen kanannya Ini yang Kabel warna Apa Hijau tua ya Nah ini ada Hijau tua Ini adalah Arus keluaran Dari Saklar sen Kanan Jadi ketika kita tekan Ke bagian Saklar sen kanan Maka arusnya akan Keluar Melalui kabel warna Hijau tua ini Nah kabel hijau tua ini Masuk ke bagian Saklar sen kanan Bagian depan Dan belakang Dan juga jalurnya Sama masuk ke sini Oke semoga dapat Dipahami ya Seperti itu Nah selanjutnya Para brother semua Untuk di jalur Lampu rem Baik itu Bagian kiri Dan kanan Nah di jalur Lampu rem Ini ada Kabel warna coklat Dan kabel warna Hijau garis kuning Nah untuk kabel warna coklat Ini adalah Arus aki 12V Setelah kunci kontak Di on kan Ini pastikan ada arusnya Oke Jadi ketika Kita cek Pastikan ini ada arusnya Nah kemudian Kabel warna Hijau garis kuningnya Yang ini ada sebagai Arus keluaran Dari Sweet rem Baik itu Bagian kanan Dan kiri Jadi ketika kita tekan Di bagian Handle rem kanan kiri Maka di bagian Sweet rem ini Di bawah ini Itu akan mengeluarkan Arus aki 12V Setelah kunci kontak Di on kan Handle rem kita tekan Kanan kiri Misalkan ya Nah itu harusnya Pastikan keluar Lewat Kabel warna Biru Apa Hijau garis kuning ini Nah kabel hijau Garis kuning ini Nantinya Akan masuk ke tempat Lampu rem belakang Seperti itu Nah kemudian Untuk di Jalur Klaksonnya ya Para berada Semua disini Kita bahas Sekalian Nah untuk Jalur klakson Yang harus kita ketahui Atau kita cek adalah Nah Ini ada Kabel warna hitam Kabel warna hitam ini Adalah asalnya Dari jalur masa Atau gron Nah ini bisa Dijadikan satu Dengan ini Gak masalah ya Yang penting ini Nempel ke bodi Atau rangka motor Nah kabel hitam ini Masuk ke bagian Tempat Tombol Klakson Ya masuk kesini Jadi ketika kita Tekan di bagian Tombol klakson Maka itu Arus Bukan arus ya Maka untuk Jalur masa Atau gronnya Itu akan terhubung Ya Keluar Langsung menuju Ketempat klaksonnya Nah ini keluarannya Kabel warna pink Jadi kabel warna pink Apa warna pink Adalah Jalur Keluaran dari Tombol Klakson Ketika kita tekan Ketika kita tekan di bagian Tombol starter Apa tombol klakson Maka masanya Akan terhubung Ini Melalui kabel warna pink Menuju ke tempat Klakson langsung Jadi Sekali lagi Untuk jalur klakson Hitam pastikan Terpasang ke bodi Atau rangka motor Jalur yang ini ya Kabel hitam Masuk ke tempat Klakson Dan dari klakson Keluar Jalur Masanya Itu kabel warna pink Oke Untuk jalur Starter Apa Jalur Sweet rem depan Itu sudah ya Atau Jalur lampu rem belakang Itu sudah kita bahas Nah untuk jalur Starternya ini ya Sekalian kita bahas Nah untuk starter Ini juga sama Ada kabel warna hitam Ya Nah ini adalah Jalurnya dari Masa atau ground Nah ini masuk Ke bagian tempat Saklar Saklar Starter Ketika kita tekan Di bagian starter Maka Kabel Jalur masanya Itu akan keluar Kabel warna biru Garis putih Nah ini akan masuk Ketempat Bendik Starter Seperti itu Seperti itu ya Oke semoga dapat dipahami Dan jangan lupa Untuk bantu subscribe Semoga channel ini Bisa semakin Bermanfaat ilmunya Bagi kita semua Terima kasih Selamat Siang Dan salam otomotif Apabila ada yang ditanyakan Tulis saja di kolom komentar